Pemerintah telah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2017 dengan total belanja senilai Rp2.070,5 triliun. Penyusunan era PBN 2017 didasarkan pada tiga hal utama, antara lain penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur dan defisit yang dijaga 2,41% dari PDB atau Produk Domestik Bruto. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto mengatakan dari sektor pajak, pemerintah memiliki tugas berat untuk memenuhi target penerimaan negara, namun di sisi lain pemerintah juga harus menjaga iklim investasi dalam negeri. Tentunya ini harus dilaksanakan sosialisasi, arahan-arahan, gaiden-gaiden dari pemerintah pusat sehingga daerah tidak canggung-canggung menggunakan. Yang penting memang sesuai dengan sasaran, sesuai dengan target, sesuai dengan anggaran. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkan, Fadli Zon, menegaskan, Pidoto Presiden dalam sidang tahunan mengenai RAPBN salah penasaran dalam pelaksanaannya. Menurutnya pembangunan infrastruktur dalam pidoto tersebut bukan membangun jalan atau jembatan, melainkan memperdayakan sumber daya manusia dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Fadli Fesimis, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada tahun 2017 dapat realisasi. Infrastruktur itu benda, gitu ya. Kalau mau berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, orientasi pembangunan itu kepada rakyat. People-centered development. Pembangunan itu yang berpusat kepada rakyatnya. Jadi rakyat mempunyai kekuatan ekonomi, income, daya beli, gitu loh. Jadi kekuatannya kepada ekonomi rakyat. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan.